Tidak, kenapa? Story time, ding! Selamat datang, Minyo disini dan saya kembali dengan video lainnya Dan di video kali ini Minyo akan melakukan yang namanya Ding 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 Story time, ding! Karena video ini akan panjang banget karena aku kangen kalian Dan gue udah dimarahin sama kalian karena menghilang Well, you know what to do guys Pause video ini, ambil minumannya kalian And let's cheers Ding! So, di video kali ini Minyo akan menceritakan pengalamannya Minyo Dan cerita dibalik pretty real Yes, it's a huge project of mine, of ours Project yang sangat-sangat gede buat kita semua Dan kalian akan mengetahui segala-gala detailnya disini Dan background story-nya seperti apa disini Oke, for a note disini Minyo kan selalu menceritakan ala-ala story time And of course, I have a little tiny footage here and there Tapi yang Minyo tahu adalah nanti Titan akan nge-upload behind the scene Like video-nya Like a proper one Not like me just telling stories And have like didi-widi footage And like show you guys Ya, so kalo misalnya kalian Mau nonton behind the scene-nya Like the scene from like start to finish Kalian akan melihatnya di Titan So go subscribe to her Go to her channel now Semua link yang Minyo sebutkan disini Di video ini Minyo gak akan sebutin lagi nantinya-nantinya Ada di description box Ada di description box Wow, alright, alright Pertama-tama Oke, kenapa Minyo yang bisa Menceritakan hal ini secara sepenuhnya It's just because like I handle this project from start to finish And hopefully in the future too Minyo harap kayak kedepannya kita bisa menjadikan ini You know what? Kayak going on and on and on But like we're not sure yet What the future brought us So we just gonna Embrace it Just a little bit of background story Yang kemungkinan kalian kayak Huh? Di awal tapi Ini bakalan make sense nantinya Belakangan ini Minyo suka nontonin yang namanya Youtube channel Yes Theory Wah Dan yang Minyo bisa kasih bilang Disini adalah video-videonya mereka itu adalah video yang Gimana ya? Mereka melakukan tantangan yang baru Tantangan barunya tuh bukan semacam kayak Some young challenge gitu loh guys Kayak They're really like Taking on like life challenge Yang sesuatu hal di kehidupan mereka yang sangat besar Yang sangat baru Yang mereka lakukan Oke So basically Yang Minyo bisa bilang Project Pretty Real ini Sebetulnya adalah terinspirasi dari mereka Karena apa? Of course Kita sebagai beauty vlogger gitu loh Kok tiba-tiba ngerap sih bro gitu kan? Apa-apaan mau ngikutin kayak youtuber-youtuber lain gitu kan? Enggak juga ya Like gini loh Karena kita beauty vlogger Yang Minyo bisa bilang adalah Beauty vlogger itu jarang mendapatkan Semacam panggung Untuk Ngasih lihat apa yang kita punya Oke? Karena kita hanya melakukan makeup gitu kan? Atau kayak fashion videos Or Those kind of stuff Yang emang gak bisa Di performance-kan Untuk menghibur orang lain Oke? And we understand that Itu adalah Kayak bagian dari kehidupan kita sehari-hari But the thing is Deep inside Sebagai seorang youtuber seutuhnya Oke? Minyo sangat-sangat ingin mendapatkan Yang namanya Kesempatan untuk panggung di fanfest Oke? So Sebetulnya Sejak dari tahun lalu Even 2 tahun lalu Minyo mencoba Explore kiri-kanan Apa yang kita bisa suguhkan Di atas panggung yang memang Menghibur Menghibur itu dalam artian Entah nyanyi Entah musikali puisi Entah dance Entah Apapun itulah Gitu ya Jadi Minyo mencoba explore Karena Minyo Jujur aja Kalau misalnya kalian belum tahu I am the founder of Indonesian Beauty Blogger Community Minyo adalah foundernya Dari IBV So basically Karena I have that weight on my shoulder Minyo punya Semacam Apa ya? Tanggung jawab Enggak tanggung jawab juga ya Tanggung jawab dan keinginan pribadi juga sih Minyo pengen ada equality Dimana kita juga bisa berkesempatan Menampilkan sesuatu So based on the yes theory challenge Minyo berfikir bahwa It is very wise Sangat bijaksana sekali Apabila kita mencoba Nge-challenge dirinya kita sendiri Sebagai seorang beauty vlogger Melakukan sesuatu yang lain Yang memang bisa Ditampilkan ke orang-orang Yang bisa menghibur Gak cuman makeup doang Gitu loh Dimana Kalo makeup kan lebih ke kayak Female centric Kalo misalnya Sesuatu yang menghibur itu bisa Female atau male Genderless banget Gitu ya gak sih? Mulai dari YouTube FanFest tahun lalu Sebetulnya Minyo dikasih kesempatan untuk Apa ya? Untuk supaya IBV bisa manggung Atau take part di YouTube FanFest Dan di tahun lalu Minyo mendapatkan kesempatan Untuk nge-arrange Apa namanya? Semacam panggung Showcase Panggung Showcase adalah panggung kecilnya Dari YouTube FanFest Jadi kalo YouTube FanFest itu Biasanya ada dua panggung di Indonesia Yang satu adalah panggung besar Yang namanya Live Show Dan yang panggung kecilnya Dinamakan Showcase Yang biasanya di Atrium sebuah mall Waktu itu di Gandaria City Pada saat itu Karena di dua tahun sebelumnya Minyo pernah nampilin juga Kayak semacam talk show gitu Tapi sayangnya Gak ada euforianya Yang enough Buat Minyo gitu ya So di tahun lalu Bukan tahun ini Minyo nge-arrange Buat temen-temen dari IBV Untuk manggung Dan nge-challenge diri mereka Untuk nge-dance Dan Just to be honest with you guys Feedbacknya sangat-sangat baik Sangat-sangat baik Dan pada saat itu ada Sindersela Ada Abel Cantika Ada Evelyn Agnes Ada Putri Modianti Dan juga ada Titan So Titan sebenernya tau Dua tahun berturut-turut barengan kita juga So yeah That is fun So di tahun ini Tepatnya sekitar Tiga bulan lalu Tiga setengah ish bulan lalu Tim Youtube Wantak Minyo secara pribadi Nyok mau gak ngisi panggung showcase lagi Terus dalam pikirannya Minyo Oh ya of course I would love to Karena Minyo anaknya Gak tau ya Kayak Youtube banget gitu ya Sebenernya Kayak Like I'm low key Youtube banget anaknya Kayak I care about Youtube so much Because like Youtube has been a big part of my life Big chunk Of my life Gitu loh And I love Minyo sangat-sangat mencintai Apa yang Minyo lakukan Sekarang ini Yaitu di Youtube ini Gitu kan Apalagi Bisa ngobrol sama kalian Dan juga bikin video buat kalian Dan kalian nonton And it's just Warms my heart Alright Alright Sure Mau banget dong Kita panggil dia Siapa ya Kita panggil dia permen Oke men Mau men Mau banget men Tapi Di Satu phone call yang sama Ini kejadiannya di satu phone call yang sama Minyo nanya Dan Minyo bener-bener gak nge-plan gitu loh Kayak oke Sebelumnya Minyo gak nge-plan bahwa Oh ya Minyo pengen Dapet yang lebih gede Hanya di Satu phone call tersebut Minyo tiba-tiba dikasih Anugrah Semacam dikasih pencerahan gitu Kayak You know That kind of moment Minyo bilang kayak gini Men Boleh gak nih Kira-kira Tahun ini kita naik kelas Gue pengen nyobain Anak-anak IBV Manggung di panggung live Terus Of course Si permen ini bingung Lah Nyok Lu padakan beauty vlogger Emang lu mau ngapain Bukan dalam artian Merendahkan Bukan sama sekali Cuman mereka Justru penasaran Pengen Tanya ke Minyo Apa yang mau kita tampilin Dan Tanpa plan Tanpa Apapun guys Lu percaya gak sih Oh my god Gue aja sampai sekarang masih gak percaya Gara-gara satu phone call itu Semua ini terjadi jujur Terus Minyo bilang Sama si permen ini Minyo gak ada ide sebelumnya Garis bawahi Eh Kayaknya mau nyanyi Kayaknya mau nyanyi Kayaknya mau nyanyi Mau nge cover lagu hits yang Sekarang-sekarang inilah Gitu Apa kek Gitu kan lagu Indonesia Gue bawa ada penyanyinya Terus si permen ini nanya Siapa Dan Di saat yang sama Di saat yang sama Minyo lagi ngedengerin lagunya Minya ramen girl Yang judulnya Cashmere Karena Just to be honest with you guys Minyo juga Sempet ngomong ini sekali Kemarin Puce Yaitu ramen girl Bahwa Oh my god I'm a big fan of you Karena emang Minyo ngefans banget Sama dia dari awal Kayak dari lagunya Dia yang Cashmere Gitu Like you know Pada saat itu Ya Minyo puter-puter Ulang aja Lagunya dia Gitu Dan I really love the song Dan gue bilang sama si permen ini Eh Gue mau Coba nyanyiin Lagu barengan Sama Ramen girl Ya Ramen girl Minyo pada saat itu Ngeliat kayak lagunya Karena Minyo pasang lagunya Tersebut di chromecast Gitu kan Oh so cute Ramen girl Ramen girl Dan Kalo misalnya Kalian berpikir pada saat itu Minyo kenal Sama Ramen girl Sebelumnya Kalian salah besar I don't I don't Minyo sama sekali Belom kenal Sama yang namanya Puce ini Yaitu Si ramen girl ini Dia gak tau gua Gua tau dia Dan gua ngefans sama dia Sebatas fans Gua itu adalah fansnya Dia tuh kayak Wooo Like the diva herself Gitu So Ya It was A challenge Dan pada saat yang sama Pada saat setelah gua ngomong itu Kayak Damn How stupid am I Kayak ini Apa lagi omongan gua Kayak mulut gua Kenapa lagi Kayak The hell with this mouth Min The hell with this mouth Ini Aduh Ngaco deh Dan setelah Kayak Minyo ngomong gitu Orang Youtubenya Yaitu si permen ini Excited Because she love her Too Dia juga kayak A big fan of ramen girl Gitu kan Kayak Oh my god I love her So much too Oh my god kalo misalnya lu Bisa barengan ramen girl Wah keren banget bro Gitu kan And I was like Yeah Sure Of course I can handle that Gua bilang Ini songong Terus yaudah Yaudah ya Nyok ya Gua propose ini ke boss gua dulu Dalam hati gua tuh kayak Dari jantung gua nih ya Jantung gua ada disini misalnya ya Misal Gua gak tau jantung tempatnya dimana ya Yang tadinya ada disini nih Jatoh kebawah bro Kayak gua like Ah Okay Cool Dan telepon tersebut dimatiin Okay And Selanjutnya adalah Momen dimana Minyo Oh my god What the hell am I doing Dan F it man F it F it banget gitu ya Kayak you know what Kayaknya ide gua juga gak akan keterima Gitu kan Kayak gua udah Pesibis duluan gitu Tapi Di saat yang sama Karena Minyo Just in case aja Minyo Minta Nomernya ramen girl Ke Sindersela Dan Minyo juga udah sekalian ngajakin Sindersela Tapi Bodohnya gua Itu nomer yang dikasih sama Sindersela Sindersela Sela Ngasih nomernya ramen girl ke gua But I didn't do anything With that number At all Sampai ke 2 minggu kemudian Dimana Telepon Minyo berdering lagi Wing 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 Minyo angkat nih Halo Permen Hai Sup bro Jadi gini Ninyo Kata Superman ini Eh Ide lu keterima ya Lu kirimin detail-detailnya Sama proposalnya Dan lain-lain segalanya By the end of this week And I was like Hah Hah Maksudnya apa Maksudnya apa Maksudnya apa Lu bilang Iya lu bakal manggung di Youtube and Face Live Show And I was like Hah Hehehe Di saat yang itu Minyo Bener-bener Benci sama dirinya Minyo sendiri Kenapa Minyo Menganggap Sesuatu hal Yang sangat besar itu Sebagai hal yang Harus dipessimistikan Hehehe And I was like Oke Sure Boleh Like I don't know what to do I don't know what to think Gue kirimin by the end of this week ya Akhir minggu ini gue kirimin ya Gue bilang kayak gitu Oke Nyok Yaudah ya Good luck ya I'm so happy And I was like I'm so happy too Hehehe Of course Me being me Setelah I have that moment of realization Bahwa Oke this is a real thing This is a real challenge And challenge-nya udah dikasih ke gue Gitu And of course Bring it on Oke Dan langsung Di saat yang sama Yang itu pada saat itu Adalah malem-malem Minyo ngontak nih Si Ramen Girl Gitu kan Minyo ngedraft Whatsapp Itu kayak Banyang banget Just because I'm a big fan Gitu kan Lu tepatkan diri lu Sebagai lu fansnya seseorang Terus tiba-tiba lu harus ngontak dia Gitu And I was like Haaaaa What to do man Gitu kan Dan ini apa lagi Mau dia Dianya mau apa enggak Dianya punya waktu apa enggak Ini segala macemnya apa enggak Setelah 3-4 jam Gua ngedraft Whatsapp yang segitu panjangnya Yang isinya adalah Hai Gua temennya Sindarsela Gua punya ide seperti ini Kita akan seperti ini Sama ini Ini Kamu mau apa enggak Tangga segini bisa apa enggak Gitu Intinya tuh itu Oke Oke Dan setelah 3-4 jam Finally Tidung Puce itu Ngebales whatsappnya aku Gitu kan And I was like Gemeteran Ah Basically gua dapet Dan dia ternyata excited You know Dan dia ngajakin ketemuan Dan pada saat Minyo di whatsapp tersebut Minyo sedang ada di Bandung bayangin Oke Bandung Dan Dia ngajakin gua ketemuan Boleh dong Kita ketemuan Lo hustle house gak Besok Gitu kan Gua bilang Ya 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 of course Of course Gua hustle house Hustle house Hustle house itu adalah Sejenis Apa ya Workout Yang emang intense banget Oke Bayangin aja Dan Puce ngajakin gua Ketemuan jam 7 pagi So bayangin aja Gua lagi ada di Bandung Terus pindah ke Jakarta Dan jam 7 pagi Dia sudah ada di tempat Workout tersebut Ya Tapi kalo misalnya gua gak melakukan itu Atau menerima Kayak oke gua mau ketemu sama lo I'm done Oke I'm done So ya of course Gua bilang ya 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 Ketemu besok pagi jam 7 Oke Dan of course Besok paginya kita ketemu Dengan kondisi yang gua Nahan mata untuk ngebuka gitu loh Jam 7 pagi Gua ke Hustle house Gua workout Lali segala macem Dan setelah kita workout Kita ada rencana ketemu di summer beauty house Kayak pergi Dan untuk meetingnya tuh di summer beauty house gitu Dan tempat si workout ini dengan summer beauty house Is not that far Dan jalannya juga sama sekali gak complicated Gua bisa bilang Tapi Karena gua se starstruck itu Dan se gemeteran itu Dan se nervous itu Untuk nge pitch idenya gua Ke ramen girl ini gitu Because I am her big fan at first And There she is Sitting next to me Driving the car Gracefully Like a Cool person Dan gua disitu yang kayak ngeliatin GPS I was like Oke here and there Here and there Kita sampe salah jalan 3 kali Tapi cuma gara-gara gua yang panik Untungnya ramen girl ini Pucca ini sangat-sangat baik Dan Kayaknya sangat mengerti Gua yang Panikan Like chill, chill girl Chill girl And I was like Oke girl Girl And that's a cute detail aja Gua harus masukin disitu Because that really happen to me Okay And yeah Sampailah di Summer Beauty House Akhirnya Setelah nge-pitch ide tersebut Dia Suddenly Boiling up Like some ideas Di kepalanya dia gitu Si ramen girl ini gitu Karena Ternyata Turns out that Dia sendiri Excited Mendengarkan Pitch-nya gua Gitu I mean gini loh Ramen girl is not a youtuber Like a legit youtuber Gitu Dia adalah musisi Dia adalah rapper Yang Like notabene adalah Number one woman rapper Currently Gitu kan Dan Dia Gak begitu tau tentang Youtube scene sama sekali But like She was excited Because it's also a challenge For her At the same time Jadi gua bilang sama dia Pertama-tama Kaya Dude Jadi gini Lu tau kan kita beauty vlogger And You must be Very confused Kenapa gua ngontak elu Tiba-tiba Dan tiba-tiba Kayak ngajakin Call up or something Hubungannya apa Gua juga gak tau Gua bilang kayak gitu But like Me Personally Would like a challenge Like would love To challenge myself Dan Nge-challenge anak-anak beauty Untuk melakukan sesuatu yang berbeda Makanya gua kontak lu Dimana Kita Bisa nge-cover lagu Lu lah Apalah Ini tuh lah Segala macemnya Supaya kita bisa manggung Di Youtube FanFest Yang live show nya Gua bilang gitu And She was like Okay That's fine Gitu kan Dan Entah Kenapa Sekali lagi mulut gua Ego Oke Gua bilang sama dia Gua gak tau ini gua gak ada di planning di otak loh guys Like literally gua dateng kesitu tuh cuman Gua di kontak sama Youtube Gua gini Gua gini Gua gini Apa yang kalian denger barusan Kronologi itu cuma Nothing Kayak gua gak ada planning lebih jauh Karena because I don't know what to do gitu loh Honestly Tapi Di saat itu Dimana gua salah jalan tiga kali itu Gua nanya sama dia How impossible Oh iya Seberapa gak mungkinnya Untuk kita Orang-orang yang tidak pernah punya Background musisi sebelumnya Kecuali Cinderella Untuk Bikin sebuah lagu Itu keluarin mulut gua Dan dia yang kayak TIK No It's not impossible at all Kalo misalnya emang kita giat Kita bisa kok dua minggu Terus dalam hati gua Dan gua nyebutin ini Ya lu kan musisi Ego Kita apa Ego Tiba-tiba Star Treknya ilang Gua sendiri kaget sama diri gua sendiri Dan Apa yang diomongkan gitu loh Jok kalo misalnya ngeliat video ini Ya well Yup Ya so Basically Kita meeting sama Adela Sela juga Pada saat itu Kita Finally arrived di Summer Beauty House Sela dateng Kita ngomongin lebih jauh Konsepin Dan Di hari yang sama Gua bener-bener Sebagai Manusia yang gak pernah punya Musical Guts Or whatever Di tubuhnya Di badannya Atau apapun itu Kecuali karaoke doang Gua ngedraft itu Dan bikin powerpointnya Dimana powerpoint tersebut Akan dikirim ke Music producer kita Yang namanya Mardia Dan Puca pada saat itu Willing untuk ngebantu Ngontak Mardial ini Gitu kan Buat gua Buat kita semua Gitu kan Dan Akhirnya gua ngontak Mardia Keputusan Gua juga ngampur kayak Meskipun bertanya Ngot Welcome Gitu kan Hello Mardia Tat, 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 tat Gitu kan Dan Dia ngebalasnya super simpel Dan gue bilang Gua bakalan kirimin beatnya ke lu Semacam Dua hari lagi Gitu kan Dan gua disitu Kayak bingung Hah, segitu, cepetnya bro Gua bilang kayak gitu kan, iya gitu. I was like, oke bro, yaudah ini powerpoint-nya. Gua gak tau arah apakah musisi melakukan powerpoint, apakah tidak, but I did. Okay, because I don't know. Okay, biasanya kalau gue pitching idea, I use powerpoint. You know, so that was me with my powerpoint. So basically, long story short, di dua hari kemudian beatnya udah dateng. And I was like, wow, I'm impressed. Is this how, like, they do it? Is this how musical people do this? Gua orang awam bro, awam banget. Gua tau, gua bukannya nge-so-so nih. Buat temen-temen nih yang komen-komen nih, yang nonton ya. Kayak gua ngeliatin beberapa komen, wah nge-so-so, maybe ini, nah ada aja sih. Mustnilya, like, there's like one or two. Here's the thing, gua nyadar diri. Gua bukan musisi. Oke, bukan musisi sama sekali bro. Oke, dan gua cuman anaknya bikin powerpoint, bikin timeline. Kayak gitu anaknya. Business background behind me, like I, presentation. Here you go. Long story short, gua beatnya udah dapet dan grupnya udah kekumpul. Di grupnya itu ada gua, ada Titan, ada Nanda, ada Cella, ada Ramen Girl, ada Mardial, dan of course dari temen-temen IDV ada Vicky sama Fania yang bakalan ngebantu gua. Gitu, dan juga ada Israel. Israel itu siapa? Kalo misalnya kalian gatau, dia adalah pemilik YouTube channel VNJNC dan dia adalah orang visual. Oke, dan kenapa Minyo tiba-tiba ngundang dia ke dalam situ? Because of course kita akan berpenampilan nih, berpenampilan. Kita akan menampilkan sesuatu nih di YouTube FanFest, gitu kan. Of course, we need visual, gitu kan. Kita butuh visual, kita butuh orang. Dan yang Minyo kenal, jujur, Israel ini. Tapi untuk ngontak Israel ini, Minyo juga deg-degan, bro. Karena apa? Nih anak, gua kenal. Gua kenal karena dia sempet tinggal di Bandung dan gua di orang masih tinggal di Bandung juga. Kita sering makan, keluar bareng, jalan-jalan bareng, ini, itu segala macem. But like, you know what? Busy. Grow up and be busy. Dan of course, gua takutnya adalah Israel ini mainannya udah gede-gede, gitu kan ya. Ya kan? Mainannya tuh bikinin visualnya yellow glow, gitu kan. Bikinin visualnya yang keren-keren yang mono. You know, like those udah profesional banget, gitu. Dan gua di sana sebagai orang awam... Bro... Gini... Gw ngomong-ngomong adi ya kan? Nge-lin, ng-line, ng-line-line. Kayak, Eh, is... Apa kabar? Gini nih, gua mau minta tolong, gua mau perform di Youtube Fan Fest. Gua butuh bantuan lo. Gua belum ngomong apa-apa. Terus dia tiba-tiba tulisannya, I'm in, bro. And I was like, Hah? What? Gue padahal udah lagi ngedraft Long ass messages lagi Yang segitu panjangnya lagi Yang kayak wup Segitu panjangnya Lagi ngedraft, terus dia tiba-tiba bilang Ya bro, Amin Dan gue kayak, huh? Dan dia bilang, Dia bilang, Tentu dia mau bantu gue Dan gue kayak, oh my god, gue Gue tersentuh itu gitu loh Kayak, I mean Bayangin aja, walaupun lo kenal seseorang Tapi orang itu sudah berkembang, gue juga agak malu You know what? Kayak untuk minta Sesuatu, kayak minta pertolongan Gue anaknya gitu ya, kayak gue Malu untuk minta pertolongan gitu loh Dan deg-degan juga gitu loh What if? What if they do want? Like, what if dia malah ngetawain gue Apaan lo gitu kan? What if-nya banyak banget But you know what? F it again, man Gue bilang sama dia Ya oke, finally gue kasih tau Sama dia lah intinya Kayak bla 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 And dia excited banget So he's in the group And ya, dari sana Akhirnya Kita Melakukan semua ini Gue bisa bilang 80% Online Hanya via whatsapp group aja Karena gini, jujur guys Kayak It's that hard Segitu susahnya Untuk ketemuan Bukan berarti Minyo disini kayak Eh, kenapa lo gak bisa ketemuan? Enggak, gue ngerti banget Semua yang terlibat disini adalah orang-orang penting Dan orang-orang sibuk Gitu Minyo punya agendanya sendiri Ramen punya agendanya sendiri Cella punya agendanya sendiri Titan punya agendanya sendiri Nanda punya agendanya sendiri Dan kalian tau loh Kalau misalnya kalian Nge-checkin instagramnya mereka tuh Mereka orang sibuk gitu loh So it's Like almost impossible untuk ketemu Dan Yang gue bisa bilang Kita hanya ketemu 4 kali Kayak yang pertama kan meeting tuh Dan itu juga cuman gue cella ama Ramen Yang kedua adalah Pada saat kita take vocal Oke Dan Ya Take vocal Dan yang ketiga adalah Shooting music video Yang keempat adalah Pada saat Sehari sebelum latihan youtube fanfest Eh iya Sehari sebelum youtube fanfest Untuk latihan di panggung Dan Di ketemuannya ini Palingan yang pasti ketemu adalah Lima orang ini Sisanya kayak Mardial Kita belum Kita gak ketemu barengan banget Sama kayak Mardial Sama Si Apa Videographernya Ini itu segala macem Gak Kayak There's like always some element missing And it's just a miracle It's Sorry It's a miracle That this Project Project ini tuh emang Bisa berhasil And i'm the piece of miracle And she's the piece of miracle My sister is here Vicky Yay Yang uniknya lagi adalah Pada saat take vocal Jujur gue gak tau harus Take vocal dimana And Yah Akhirnya Kita booking studio Ternyata gitu kan Disaranin oleh Music producernya kita gitu kan Oke Buka aja tempatnya disini Nah 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 I know Oke Dan di hari yang sama Di hari itu pada saat kita mau take vocal Pagi-pagi Gue Nanda Titan Tiga orang Yang emang bener-bener awam banget Kita masuk ke music studio Kita tertegun Karena Kita melihat tombol-tombol yang keren Segitu noranya guys Segitu noranya Like Gak maksudnya kayak Kita tuh kayak Wuuuh Kayak di music video ya Wuuuh Kok keren ya Plop-plop-plop Kayak gitu loh Karena kita awam banget Kita belum pernah pergi ke Studio yang legit Gitu loh Ngerti gak sih? Kayak Ya of course We're beauty vloggers What do you mean man? Disana Di hari itu pun Dan even sebelum-sebelumnya I set my hope Like that low Gitu loh Dimana kayak Gue gak ngarep-ngarep Yang penting nih Jadi Ngerti gak sih? Yang penting bisa nyuguhin sesuatu Di atas bangun Oke Gue gak berharap Yang kayak Oke semuanya Bisa nyanyi Ini tuh segala macem Gak sama sekali Dan semuanya juga udah tau diri gitu Untung ya Semuanya tau diri Bahwa kayak kita You know what? Let's just set like The bar quite low a little You know? We are not musician You know? So you know Let's just do this And enjoy the show Enjoy the game lah Gitu kan Miracle happen Again Oke Dimana pada saat take vocal Setiap orang Setiap partnya Itu gak lebih dari 15 menit sampai 20 menit Proses Take vocalnya Hah? Like Nanda Titan Gue Maru Maksudnya Sela Ramen Kita semua gak lebih dari 15 sampai 20 menit Di dalam cubicle Tempat ngambil suaranya tersebut Gitu loh Dan semuanya bingung Dan semuanya tertegun Even music producernya kita Dimana gue sempet ngobrol sama dia Di luar kayak studio nya Dia ngomong sama gue Nyok Sorry banget nih Gue udah yang kayak Apa? Gitu Udah horor-horor dulu Apa bro? Iya Gini Tadi Itu kan cepet banget ya Gitu kan Terus gue bilang Iya Emang kayak gitu ya? Gue nanya gitu kan Emang cuma secepet itu? Iya gue juga bingung Nyok Karena Gue gak tau apalagi yang harus diperbaiki Atau ditambahin Gue takutnya kalian mikir Gue nganggep kalian gak serius Atau main-main doang Gue cuman pengen cepet pulang doang Gue takutnya kalian kayak gitu Dan gue bilang Kayak Gak gitu juga sih bro Ya gue bener-bener Naro badannya gue Dan naro badannya kita Naro apa ya? Naro Hope ya kita ke lu Ya apapun yang lu bilang Ya kita turutin Menurut lu udah bagus ya Bagus aja Karena kita jujur gak tau gitu Apa yang Apa yang bisa diharapkan dari sesi ini Gitu kan Iya Nyok Pokoknya gitu Dia ngomong kayak gitu Gue aja bingung Nyok Katanya Ini Kalian terdengar sangat-sangat Profesional And i was like Hah? Yakin bro? Kita bukan siapa-siapa Gue bilang gitu kan Anak-anak juga tau Anak-anak tuh bukan siapa-siapa Gue udah bukan penyanyi begitu Kecuali Sindersela dan ramen Oke Mereka gak musih sih Beda gitu kan Lah kita yang bertiga Apa ya? Gitu kan Pikir aja bro Bisaan kita makeup Gitu kan Oh Ya gue di dalam saat yang sama tertegun Gue seneng banget Gitu loh Bahwa This Has a possibility To not turn into shit Gitu loh I'm very confident now Dan Long story short Lagunya udah selesai And we're very happy about it Dan gue tahan-tahan Hati gue untuk gak ngasih kalian denger Gitu ya Kayak kelepasan Atau apapun Itu susah banget nahannya Even kayak nahan sebulan tuh susah loh guys Se-excited itu gue Gitu loh Dan akhirnya Kita Sampai ke Dua minggu sebelum Shooting video clip Kita masih gak tau Video clipnya harus dibikin Sama siapa Atau videographernya siapa But Ini miracle lagi Guys sumpah Isi project ini tuh sebenernya miracle banget Kayak Tiba-tiba aja gitu loh Like everything Or Place Secara tiba-tiba Atau kejadian secara tiba-tiba Dan Ada kesempatannya tiba-tiba Lu bayangin aja Orang sesibuk itu tanggal 6 Oktober Untuk pas kita tampil Kosong Jadwalnya free Dan Lu bayangin aja Ramen Girl ya Dia ada Acara disinkronize Fest di hari satu Dan ketiganya Hanya slot hari kedua Yang kosong Dimana hari slot yang kedua Itu adalah Youtube Fan Fest Lu bayangin aja Itu aneh banget Buat gue Gitu Hah? Maksudnya apa? Oke oke What? Dan semua orang Tanggal 6 Oktober Itu bisa dateng Dan Out of The blue Gue menerima DM Dari seorang Videografer Yang sempet Nge-videoin gue Pada saat Launching produknya Nivea Nama Misu Yang palette itu Nah Dia adalah videografernya gue Pada saat itu So dia Tiba-tiba nge-DM Nyok ngopi yuk And I was like Bentar Enggak 2-3 menit Talu gue membutuhkan Videografer Tiba-tiba Ada yang ngajak ngopi Seorang videografer Videografer Hah? Gue sebingung itu Udah Kalian juga pasti bingung kan? Like Ini proyek bingungin banget Sumpah Tiba-tiba Dan bukan gue yang ngontak loh Kayak gue cuman Nge-like Apa namanya Storynya dia Terus tiba-tiba Dia nge-DM gue Tanpa gue ngebawa dia itu Adalah videografer Ini tanpa Jujur Gue gak ada boong Kalo misalnya boong Rambut gue botak besok Sumpah Percaya sama gue Dia nge-DM gue Ngajakin ngopi And I was like Dude Gue lagi butuh videografer nih Pada saat Dia ngajak ngopi Tanpa nge-iain Gue ngomong ngopi sama dia But I'm sorry yaas I'm sorry banget nih Gue segitu panik ya soalnya Dan dia tau Dan long story short Dia bisa Meng-iakan Di jarak 2 minggu Untuk nge-konsepin Dapet dimana tempatnya Okay Oh okay There's something missing Yang gilanya adalah Schedulenya anak-anak Gue hampir merupakan itu Pada saat take vokal Titan Baru sampai Dari Singapura Sedangkan Nanda Malem itu Harus pergi ke Jepang Lu bayangin segitu pusingnya Agendanya kita Tiba-tiba Ada waktu untuk Take vokal Itu aja udah miracle men Dan Untuk tanggal yang lain Sulit gitu ya Udah gak ada lagi gitu Dan pada saat Ngambil Video Gue lupa siapa But like Same Sama kayak gitu Hanya hari itu yang kosong And I was like Hell Keren banget gitu Buat gue Epic Quizy Okay And ya Long story short Kita ngambil video Dan gue bikin ini DIY Ya ini gue bikin DIY sendiri Gue pergi ke Maya Stick pagi-pagi Tangan gue hitam semua Karena gue harus ngepiloksin Apa Bat baseball yang tadinya kuning ini Polos Jadi seperti ini Ini jadi ikonnya gue Because Gue tau diri Gue Ya Gue butuh Sesuatu dukungan Icon Atau gimmick Gue butuh gimmick Supaya orang bisa nginget gue Oke Gue cukup tau diri Because Gue belum segitu dikenalnya Dibandingkan cewek-cewek yang lain Gitu Tau diri aja Gue butuh bat Biar kayak Oh ini cewek yang pake bat Gitu kan Siapa tuh namanya Gitu gini Gak juga sih Kayak Liriknya gue itu Lebih ke anger Dan bat Kayak ngajakin orang Mukul Apa Ngajakin orang berantem Buat mukul sesuatu Ya Melambangkan itu And basically This is going to be a merchandise That I will keep forever In my life Long story short Kita ada Latihan sekali Untuk Kita harus gimana Blokingnya At least kayak Supaya gak tabrakan aja Gitu gitu kan Kita ketemu Dan kita Latihan Bareng And it was so fun Dan kita Se-excited itu Untuk kayak Manggung Gitu loh Dan gue pikir Cuman gue doang Yang segitu excitednya But everybody are excited And Like you know what Loving the ideas And embracing the challenge itself Itu gue seneng banget Dan bangga banget Sama Cewek-cewek yang Tampil bareng Gue Ya maksudnya sama Temen-temen beauty vlogger yang lain Dan juga Vicky Salfania They're very excited Gitu loh And it's crazy And it's just so fun Dan long story short lagi Hari YouTube Fan Fest nya Walaupun se-hektik itu Dimana kita Kayak Apa Ada rehearsal dulu sekali Lalu Kita besokannya Harus Udah meet and greet Gitu kan Dan itu juga Agak diburu-buru Karena banyak banget Ternyata yang ngantri Dan kita gak expect itu Kita kira Gak bakalan Ada yang dateng Ya palingan yang dateng Dapet giveaway doang Palingan 15 orang 20 orang Gitu kan Kita juga bersyukur Ternyata Tiba-tiba Banyak banget Dan kita Gak ngerti lagi Sumpah Beneran Swear Kita gak ngerti lagi Kenapa bisa Everything just so right Feel so right And everything turns out So good That good Di luar Di luar ekspektasinya kita Karena Kita bener-bener gak expect Kita keren Gerti gak sih Kita gak expect Bahwa kita We could Dapet A plus Gitu lah Benternya Benternya Nilainya Nilainya A plus Impossible Bro Gitu Impossible banget Gitu But Ternyata Ini Dapet Buat kita ya Yang point of view nya kita Kita tuh dapet A plus 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 Gitu loh Dimana yang dateng ke meet and greet banyak Terus setelah Dua hari Setelah Lagu rilis Kita udah 200 ribu views Untuk yang lirik videonya Dan Guys Kayaknya hanya 0,1% Komentar buruknya 0,1% Komentar buruknya Padahal kita udah siap banget Kita dicerca sama orang Sorry to say Karena Kayak You know what Kita beauty vlogger Gitu loh Nanti gak sih Kayak Kita gak musisi Ya kecuali kedua orang itu Kayak Cercala Gitu Ternyata Kita kaget Kita stun Gua nanda sama titan Kayak yang orang-orang yang paling Hah Gitu loh Dimana Banyak banget komentar baiknya Dan kalian ulang-ulangin lagunya terus Dan udah nge-save lagunya Dan terus tiba-tiba ada di radio Dua hari setelah lirik video rilis Dan banyak yang mintain di spotify Tapi itu pun Susah banget untuk ngurusin spotify Jadi nanti dulu But I don't know Probably will Gitu kan Just Tiba-tiba ada di radio gitu loh Kayak Kita semua loncat-loncat sendiri Malah yang emang group And I was like Wah gila 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 gitu Kayak I'm screaming Kenapa tiba-tiba ada di radio Kita juga belum ngeluarin Kayak semacam Kayak Berbentuk lagu Kayak semacam File lagunya Gitu Kita gak ada ngeluarin itu Karena Literally project ini Well Based on the idea of fanfest gitu loh YouTube fanfest Dan Kita kaget Kita kaget banget Music videonya keluar sehari setelah YouTube fanfest pun Yang tadinya harusnya tuh hari YouTube fanfest Cuman memang ada sedikit gangguan teknis Jadinya besoknya But you know what guys Feedback dari kalian juga gila Hanya Well 1-2% dari Dari ini yang komentar buruknya And you guys like the ideas itself And we were like Kita semua even videographer Even Israel Even Mardia Kaget dari project ini Bukannya kalian aja yang kaget Tiba-tiba beautiful vlogger nge-rap ya Kita juga kaget bro Gitu Kita juga kaget But the thing is We embrace the challenge itself Kita terima tantangan tersebut Dan kita mencoba sebaik mungkin Kayak Apapun itu Walaupun kayak Kita tau sadar diri kita siapa But We have hope Kita punya harapan Dan kita punya aim Dan kita bekerja keras untuk itu You know what? It could happen Dan Di panggung itu Gue kementeran sendiri Makanya gue terdengar Seperti orang ngajak demo gitu kan Gue denger banget guys Harusnya gue ngomong kayak Sesuatu yang lebih make sense dibandingkan itu Cuman ilang di otak gue Karena ngeliatin kalian Tereak-tereakin lagunya kita Dan udah hapal lagunya Itu mengagetkan sekali guys Gue mau nangis loh itu Gue gak nyangka Tidak Hanya beda satu minggu doang Dari hari rilis lagu Orang-orang Nyanyiin lagunya di YouTube FanFest tersebut Aneh Dan Wow Wow It's just crazy Dan Kerennya lagi adalah Epicnya lagi adalah Temen-temen YouTuber Minyo yang lain Setelah Minyo pemanggung Mereka datang ke backstage Mereka nyelametin Minyo And I was like Hah? Mereka bilang kayak Dude you did a great job Keren banget lo beauty vlogger Gila Gak ada yang nyangka lo kayak gitu And I was like Hah? Gak ada yang nyangka guys Gue juga gak nyangka Gitu ya Aduh Gue agak beter nantinya sekarang Oh my god Intinya adalah Inti dari cerita ini adalah Kalau misalnya Dan Ini sebenernya harus ada di panggung Omongannya gue ini Intinya adalah Pretty Real adalah sebuah challenge Dimana Cewek-cewek seperti kita Seorang beauty vlogger yang Kebanyakan tidak punya Background musikal sebelumnya Kita menerima challenge tersebut Hanya Ingin Supaya bisa didengar Lebih banyak Orang-orang Gitu loh Kita pengen didengar oleh kaum laki-laki Yang gak jarang nontonin kita Dimana kita punya message khusus Gitu loh Kita Kejar mimpinya kita Bareng-bareng Dan Saling bantu satu sama lain Dan Kita punya mimpi Dan kita berani untuk bermimpi Dan mengejar mimpi tersebut Itu adalah hal yang paling penting Dan inti dari seluruh project ini adalah Mimpi Ini adalah mimpi Ini adalah mimpi Ini adalah mimpi Untuk setiap youtuber Even like Untuk kalian yang menonton Youtube Buat manggung di Youtube FanFest Ini seperti Ini seperti mimpi Gitu loh ya Buat Minyo Itu bukan Gue gak malu untuk mengatakan ini Bahwa Mungkin Mungkin ya Goalnya youtuber Kebanyakan adalah Untuk manggung di Youtube FanFest And Buat kita beauty vlogger Finally di tahun keempat ini Menginjakan kaki di sana Dan marking the ground Bahwa you know what We can also perform Kita juga bisa ngasih sesuatu ke kalian Dan ngasih message khusus Dan kalau misalnya kalian dissect Atau Membelah Atau Memedah Si liriknya sendiri Lirik dari tiap orang itu Memiliki cerita yang berbeda-beda Dan karena Dari background yang berbeda-beda pula Dan kita punya Satu message penting Dimana Kita harus mengejar mimpi Dan Mengabaikan Hal-hal buruk di sekitar kita Kalau enggak Kita gak akan kemana-mana Gitu loh Dan basically that's it Semoga kalian suka soal video ini Dan kalau misalnya kalian belum Nonton Pretty Real Please go Check it out Gua taruh link yang di bawah Give a comment Share ke teman-teman kalian Minta Tuh radio puterin Minta tuh di radio puterin Because it means a lot to us It means a lot to us It means a lot to us It means like a whole lot to us Lebih dari yang kita bayangkan Gitu loh Kita pengen menyuarakan Suara yang kita Kita pengen menyuarakan Kekuatannya kita Yang biasanya itu Diem Manis Gitu kan We can do it We can do it So yeah Please go check them out Like the video Jangan lupa share Dan subscribe Ke channel ini juga Send love to all the crew Minyo akan taruh semua Nama-nama crewnya Di bawah Karena without them Tanpa mereka Kita gak jadi apa-apa Kita hanya butiran debu aja Dan hanya sebatas mimpi Yang tidak pernah diraih Percaya sama Minyo Terima kasih buat Dias Israel Kinur Yang bikin lirik videonya Keren banget And Chris Dan tim videographer And Vicky Fania Yang udah nge-manage kita Semuanya Untuk Bisa menjadikan ini kenyataan Dari tim IBV Lalu temen-temen Beauty vloggers The Ramen Girl Wah Kuezi bro We did it bro We freaking Did it Dan semoga Buat temen-temen yang Seteamnya Minyo juga Through this video Minyo Minta maaf kalo misalnya Minyo agak-agak frantic Anaknya gitu kan Kayak Gitu Freaking out Dan gue selalu ngirimin message Banyak banget gitu kan Kayak orang gila And yeah Because I care I care about Every Single thing Because You guys mean a lot to me Oh my god Alright Thank you so much for watching guys As per usual If you like this kind of video Hit the thumbs up And also subscribe to my channel And don't forget to also follow me on another social media Under at Minyo33 Alright then And I'll see you guys later Bye Muah